Teman-teman, udah pernah dengar gak cerita tentang seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun yang dia itu suci dan juga terjaga, baik itu menjaga pandangannya terhadap laki-laki atau lawan jenis dan laki-laki juga tidak pernah melihat dirinya. Tapi Allah berikan ujian, yaitu melahirkan seorang bayi meskipun tanpa seorang suami. Langsung aja kita bahas. Check it out. Teman-teman soliha, kali ini kita bakalan cerita atau masuk ke zamannya Saidah Maryam binti Imran. Dari namanya aja kita udah tau. Ayahnya bernama Imran merupakan seorang pemuda soleh dari Bani Israel. Beliau ini juga ahli ibadah dan juga seorang imam di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah teman-teman, kemudian Imran menikah dengan seorang wanita dan juga ini merupakan wanita soliha dari kalangannya bernama Hana binti Fokus. Hana saudaraan atau adik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria yang bernama Isya binti Fokus. Nah teman-teman, kedua keluarga ini diuji sama Allah dengan belum kunjung memiliki keturunan. Kalau diibaratkan Nabi Zakaria dengan Isya itu seniornya dan Hana dengan Imran itu juniornya. Dalam penantian memiliki keturunan, memiliki anak gitu ya. Pada awalnya itu Hana belum terlalu kepengen banget kayak buru-buru banget tuh udah kayak di ujung tanduk gitu pengen banget punya anak. Belum, tapi masih berdoa kepada Allah, masih berikhtiar, berusaha gitu ya. Tapi belum banget banget gitu, belum ada kayak tanda-tanda keputus asaan banget gitu. Tapi pada suatu hari, Hana pergi keluar rumah, entah hendak kemana atau pulang dari rumah. Tapi dalam sejarahnya dikatakan, Hana lagi berada di luar rumah kemudian melihat sebuah sarang burung. Dimana dalam sarang burung tersebut ada anak-anak burung. Tidak lama ketika Hana melihat anak-anak burung itu bersuara gitu kan, cip-cip-cip gitu. Terbang tuh induknya, mampir ke sarangnya. Ternyata induknya membawa makanan dari paruhnya, kemudian dikasih ke paruh anaknya. Kan gitu, kalau burung ngasih makanan ke anaknya itu dari paruh ke paruh gitu ya. Dari mulut ke mulut gitu. Nah, dari situ tuh Hana kayak terharu gitu, ngelihat gimana seorang ibu gitu membesarkan anak-anaknya gitu. Akhirnya, Hana ada kayak rasa berkeinginan banget punya anak, pengen ngerawat anak gitu kan. Hana bernazar kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, yang kira-kira kayak gini ya teman-teman. Ya Allah, Ya Tuhanku, jika aku memiliki seorang anak, aku akan jadikan ia sebagai orang-orang yang mengabdi Baitul Maqdis. Sebagai orang-orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis, maka kabulkanlah doaku Ya Allah. Maka dengarkanlah doaku Ya Rab, kayak gitu. Pokoknya diulang-ulang terus. Setelah sholat gitu, setiap kali berdoa, di waktu-waktu mustajabnya doa, Siti Hanah ataupun Sayidahana mengulang-ulang terus doanya. Akhirnya, tidak lama kemudian Allah dengar atau Allah kabulkan doanya Siti Hanah. Siti Hanah udah hamil nih. Seneng banget. Dikabarkanlah kepada suami beliau. Jadi Imran sama Nabi Zakaria itu sering berada di Baitul Maqdis. Mereka ada punya mihropnya di sana, memang sering di sana gitu. Sebagai aktivis-aktivis di Baitul Maqdis gitu ya. Akhirnya dikabarkanlah kepada Imran. Imran seneng banget. Tapi, teman-teman dalam sejarahnya dikatakan, Imran ini meninggal atau wafat sebelum kelahiran dari anak mereka. Sehingga Siti Hanah mengalami ujian pertama setelah memiliki anaknya, setelah dikabarkan mengandung, itu pertama meninggal suaminya. Tapi, tidak sama sekali tuh mengurungkan atau memundurkan atau menggagalkan niat Siti Hanah untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Terus, waktu berlalu, yang sering jengukin Siti Hanah itu keluarganya kayak istri Nabi Zakaria, kayak gitu. Siti Hanah itu setiap hari menunggu kelahiran anaknya. Siti Hanah itu berharap banget kalau anaknya ini laki-laki. Jadi, dari awal itu ketika bernazar, Siti Hanah itu membayangkan bahwa anak mereka itu adalah anak laki-laki. Agar mudah berbaur, kuat dalam bekerja gitu kan. Tapi, teman-teman, ada tapinya lagi nih. Ketika sampai pada waktu kelahiran bayi dari almarhum Imam Imran dengan Sayyidah Hanah binti Fakus, yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Siti Hanah sedikit kecewa, sedikit terheran-heran kenapa Allah memberikan bayi perempuan, kenapa anaknya harus perempuan, padahal beliau ini menginginkan seorang anak laki-laki. Akhirnya diberikanlah nama Mariam binti Imran. Dalam keadaan kecewa nih, Siti Hanah juga berpikir lagi, jernihkan pikirannya untuk fokus kepada mendidik anaknya. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Nah, tapi niatnya sebagai seorang ibu yang sudah bernazar kepada Allah untuk menjadikan anaknya ini sebagai orang yang berkhidmat di bayi tulmaqdis tetap masih dijalankan ya, teman-teman. Jadi, dari kecil nih, Saidah Mariam dididik sama ibunya, dikenalkan tauhid, diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang berkhidmat di bayi tulmaqdis, keutamaan-keutamaannya. Istilahnya kalau misalnya kita lagi mendidik seorang anak untuk misalnya mau jadi tentara, otomatis kita selalu menceritakan keutamaan tentara, tentara itu disenangin sama rakyat, selalu membantu ini-ini gitu kan. Akhirnya anaknya tumbuh rasa ingin untuk menjadi seorang tentara. Nah, begitu juga dengan Saidahana ini, mendidik Saidah Mariam untuk menjadi orang yang berkhidmat di bayi tulmaqdis. Itu setiap hari menceritakan, menceritakan sejarah bayi tulmaqdis, menceritakan orang-orang yang berkhidmat, gitu. Akhirnya tumbuh di hati Saidah Mariam untuk ingin datang ke bayi tulmaqdis, ingin menjadi anggota-anggota di sana, gitu. Hingga dalam sejarahnya diceritakan, ketika mereka sedang berada di luar rumah, melihat orang-orang yang lagi berjalan atau pulang dari bayi tulmaqdis, itu dari kejauhan, itu Saidah Mariam udah ngomong-ngomong gitu ke mamanya, ke uminya. Umi, misalnya ya, umi-umi kapan ya aku bisa ke sana, gitu. Atau dari jauh tuh kelihatan puncaknya bayi tulmaqdis, gitu kan. Ya Allah pengen deh ke sana, gitu kan. Anak-anak kan gitu ya, bahasanya lucu. Akhirnya, teman-teman, ketika Saidah Mariam memasuki umur sekitar 4-6 tahun gitu, Saidah Mariam diajak sama Saidah Hanah untuk, sama ibu beliau ya, sama uminya beliau, untuk datang ke bayi tulmaqdis. Di sana, udah ada yang nungguin, yaitu Nabi Zakaria, terus ada imam-imam di masjid itu, dan juga masih tergolong saudara-saudara persepupuannya mereka. Dan jadi di sana, sesampainya di sana nih, ditinggalin di sana, Saidah Mariam, diserahin ke orang-orang di sana, imam-imam di sana. Pertama-pertamanya, Nabi Zakaria itu kan sebagai pamannya Saidah Mariam ya. Nabi Zakaria itu udah kayak, ini yang jadi walinya otomatis aku gitu, maksudnya yang harus bertanggung jawab, yang menjaga Mariam gitu kan, memakan dan sebagainya gitu kan. Tapi teman-teman, di sana itu kan banyak imam-imam yang masih saudara dan juga teman sama almarhum ayahnya Saidah Mariam, yaitu Imran. Nah di sana, mereka itu ngomong gitu, kita harus berumbuk, ini yang jadi walinya Saidah Mariam. Karena mereka juga mau kedapatan berkah dari almarhum imam masjid di sana gitu, apalagi dikabarkan bahwa Saidah Mariam ini adalah anak perempuan pertama yang berkhidmat di Baitul Maktis, dan juga perempuan, tergolong perempuan-perempuan swaliha gitu ya. Akhirnya, mereka rumbuk. Rumbuknya itu, dalam sejarahnya diceritakan ada yang model kayak gini. Mereka kan punya pena tuh, dilempar dalam air, nanti pena siapa yang duluan timbul ke atas itu, yang bakalan jadi walinya. Tapi tiga kali, percobaan pertama itu yang muncul penanya Nabi Zakaria, sampai tiga kali masih kayak gitu. Tapi ada sejarah lain mengatakan, mereka tuh kayak tulis nama di kertas gitu, kemudian dikocok-kocok kertasnya, diaduk-aduk gitu kan, terus dicabut gitu satu orang, kayak undian gitu lah. Tapi yang keluar tiga kali, nama Nabi Zakaria. Akhirnya, imam-imam yang lain menyerahkan, ataupun rindu gitu. Yaudahlah, gak apa-apa, Imran aja yang jadi walinya, Mariam binti Imran. Akhirnya tuh, Sayyidah Mariam tinggal di sana. Enggak semudah itu aja teman-teman. Di awal-awal, oke, kan belum terlalu rame tuh yang tahu. Masih bertanya-tanya tuh, jamaah-jamaah yang hadir ke masjid, ataupun Baitul Maktis itu, masih bertanya-tanya, ini kok anak perempuan-perempuan ini kok gak pulang-pulang ya, masih kecil gitu kan. Masih kecil memang, pulang-pulang dia terus-terus di sini gitu kan. Akhirnya, ada ketika suatu hari mereka membuat majelis. Kayak ada perkumpulan halako-halako agama gitu kan. Memang lagi belajar-belajar gitu. Tapi kan di sana laki-laki semua. Akhirnya dibuatlah peraturan bahwa boleh Mariam binti Imran di sini, tapi dibuatin mihropnya sendiri. Kayak ruangan sendiri gitu, gak ada orang lain yang masuk ke sana. Kemudian yang kedua, Mariam itu tidak diizinkan ikut belajar dengan anak-anak yang lain. Tidak diizinkan masuk ke majelis apabila mereka itu membuat majelis gitu. Jadi kayak Mariam itu memang kerjaannya itu masuk ke dalam mihropnya, yaitu beribadah, zikir kepada Allah gitu kan. Pokoknya beribadah gitu. Yang kedua, tugasnya ketika semua orang udah pulang. Nanti Mariam itu menyiapkan air. Kalau misalnya mau-mau masuk waktu sholat gitu. Ya udah disiapin air gitu untuk orang wudhu. Kemudian pas selesai orang sholat atau apa, nanti Mariam ikut membantu membersihkan, yaitu makdis atau merapikan. Kayak gitu teman-teman. Hingga akhirnya, waktu kan berjalan, fenomena baru terjadi lagi. Yaitu ketika Mariam masih berumur sekitar 10 tahun. Itu ada suatu ketika yang biasanya nganterin makanan, itu kan Nabi Zakaria yang berinteraksi dengan Saidah Mariam, itu Nabi Zakaria di sana. Saidah Mariam nggak berinteraksi dengan pria lain, kalaupun berbicara, misalnya kayak ada yang bertanya atau sesuatu gitu bicara, tapi nggak pernah kayak berhadapan gitu. Saidah Mariam di dalam hirupnya, kemudian orang di luar gitu. Jadi bertanya sekedar gitu aja. Nggak pernah kayak berhadapan dengan orang, kalaupun lewat mau ke kamar mandi atau ke isi air gitu. Nggak pernah kayak interaksi khusus gitu nggak ada. Nah jadi teman-teman, oh ya, di sana itu, Saidah Mariam dalam sejarahnya dikatakan, walaupun Saidah Mariam itu tidak belajar bersama anak-anak yang lain di usianya, di Baitul Magdes kan, tapi Saidah Mariam itu kayak unggul. Beliau itu banyak mengetahui, banyak mempelajari dari, apa namanya, mendengar-mendengar, tapi langsung paham gitu. Sehingga ada anak-anak di bawahnya itu, misalnya di Adil Eting, ketika belajar di sana, banyak juga belajar dari Saidah Mariam. Saidah Mariam dalam hirupnya, kayak orang itu di luar, tapi bertanya-bertanya gitu loh, kakak, misalnya ya, misalnya dalam bayangan aku, kak kalau misalnya yang kayak gini, penjelasannya gimana ya, misalnya mau ujian nih, jadi tanya-tanya sama Saidah Mariam, sampai sebegitunya, jeniusnya Saidah Mariam, pintarnya gitu. Kemudian, kejadian yang terjadi ketika beliau sudah berumur 10 hingga beberapa belas tahun gitu, itu kan, Nabi Zakaria mengantarkan makanan ke Saidah Mariam. Udah setiap hari tuh, nganterin makanan gitu. Tapi pada suatu ketika, Nabi Zakaria melihat, ada bebuahan yang gak pernah diantar. Ada makanan yang gak pernah diantar. Akhirnya, dia tanyain sama Nabi Zakaria, Wahai anakku, wahai putriku, Saidah Mariam binti Imran, dari mana buah-buah ini? Kan biasanya, kalau bahasa kita ya, kan biasanya paman gak pernah antar, gak pernah kasih buah-buahan yang bentuknya disi, kayak gini, dan di daerah kita, gak ada buah-buahan yang kayak gini. Saidah Mariam itu dengan keyakinannya, dengan kepercayaan, dengan ketegasannya, dengan kepintarannya, kayak berwibawa gitu, menjawab, Wahai paman, sesungguhnya, ini adalah makanan dari Allah. Sesungguhnya, Allah memberikan rezeki, apa pun yang Allah kandaki, tanpa hisap. Kayak gitu. Nah, Nabi Zakaria itu tertegun gitu, mendengar keponakannya ini, Masya Allah pintarnya, dan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yang gak diragukan lagi teman-teman, karena buah-buahan itu, walaupun siapapun yang antar, gak ada, di negeri, situ, di daerah situ, pada waktu itu. Akhirnya Nabi Zakaria pulang, ada fenomena nih, yang sangat, membuat, tragedi di hati, Nabi Zakaria pengen, punya anak, walaupun di usia, istri beliau dan beliau, yang sudah sangat, Nabi Zakaria mendengar, perkataannya Sayyidah Mariam dengan seperti itu, sangat merasa, Masya Allah Mariam, gitu ya, akhirnya Nabi Zakaria pulang, dalam kepulangan Nabi Zakaria itu, kayak dalam hati Nabi Zakaria bilang gini, Ya Allah, Masya Allah banget ya, Siti Mariam, gitu, Mariam Biti Imran, Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak, jadi, dalam doanya Nabi Zakaria itu, pengen punya anak, tidak mengkhususkan laki-laki, atau perempuan, karena setelah melihat, solihahnya, Sayyidah Mariam diistimewakan oleh Allah, Nabi Zakaria itu, berkeinginan punya anak, yang soleh-solihah aja, terserah, mau perempuan, mau laki-laki, pokoknya anak, gitu kan, nah, jadi, kembali lagi ke Sayyidah Mariam, akhirnya teman-teman, hari-hari yang berlalu, gitu, Nabi Zakaria udah gak terlalu khawatir, dengan Sayyidah Mariam, Allah menjaga, tapi Nabi Zakaria juga, mengantarkan makanan, seperti biasanya, dan seperti biasanya juga, Sayyidah Mariam, memiliki makanan-makanan khusus, yang diberikan oleh Allah, yang dimana orang-orang, belum pernah memakannya, tapi, Sayyidah Mariam udah, makan buah-buahan, atau makanan-makanan tersebut, hingga suatu ketika, teman-teman, hal, yang, menghebohkan terjadi lagi, ataupun, diceritakan lagi, dalam kisahnya, Sayyidah Mariam, ketika itu, Allah mengutus seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, untuk mendatangi, atau mengunjungi, Sayyidah Mariam, kemudian, mengabarkan kepada, Sayyidah Mariam, bahwa Allah, memilih, Sayyidah Mariam, yaitu wanita, yang terjaga, dan, suci, dan, yang terbaik, pada zamannya, untuk, diamanahkan, melahirkan, ataupun, memiliki seorang bayi, yang kelak, akan menjadikan, akan dijadikan, Rasul, atau Nabiullah, jadi, teman-teman, solih aku semuanya, kesehariannya, Sayyidah Mariam, itu kan, beribadah, kepada Allah, mengabdi, atau berkhidmat, di baitu makdis, gak pernah, komunikasi dengan laki-laki, yang, kayak, intens, atau, ya, kayak, face to face, gitu, gak pernah, kayak, seperlunya aja, dan, gak pernah memandang, satu sama lain, gitu ya, tiba-tiba, suatu hari, kan, Allah mengutus, Malaikat Jibril, untuk datang, menemui, atau mengunjungi, Sayyidah Mariam, kemudian datang, Malaikat Jibril, tapi, dengan berwujudkan, seorang laki-laki, Sayyidah Mariam, ketika itu, masih berumur, 13 tahun, teman-teman, masih anak-anak, masih, kalau, di umuran kita, masih, senang bermain, gitu ya, masih, ya gitu lah, akhirnya datang, Malaikat Jibril, berbentuk laki-laki, shock dong, Sayyidah Mariam, kok ada, laki-laki, berani banget nih, masuk ke dalam, mikrofonnya aku, tapi Sayyidah Mariam, gak ngeliat kayak, hah, siapa nih, kayak, matanya gitu, enggak, tapi nunduk aja, pas ngeliat, posturnya,